Ini masyarakat istri, masyarakat keluar, yang terlalu banyak. Begitulah isi pesan yang tertulis di dinding rumah lokasi penemuan kerangka ibu dan anak Igu Indah Hayati dan Elia Immanuel di Bandung Parang. Tulisan tersebut ditemukan pihak kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ada tiga pesan yang tertulis di duga curahan hati Indah dan anaknya sebelum meninggal. Tulisan-tulisan di dinding itu rupanya ditujukan kepada sosok suaminya, Mujoyo Chandra. Pesan tertulis itu berbunyi permintaan Indah agar rumahnya di desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamperah, Kebupaten, Badung Barat, Jawa Barat, dijadikan masjid. Kemudian tulisan yang berisi curhatan Indah itu juga membahas soal kabar suaminya yang akan menikah lagi. Indah pun berpesan agar sang suami tak menyakiti calon istri barunya tersebut. Tulisan tersebut tampak berada di ruang tengah rumahnya. Tulisan Elia itu juga ditujukan kepada ayahnya. Ia meminta maaf karena tak bisa menjadi anak yang sempurna. Menindaklanjuti temuan pesan tertulis di tembok tersebut, AKB Petri Soehartanto menyebut pihaknya akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Tulisan-tulisan itu pun sekaligus menjadi bukti yang dikumpulkan kepolisian untuk mengungkap misteri kematian dua kerangka ibu anak. Terima kasih. Terima kasih.